Intro Saya sering merasakan ada godaan setan yang sangat kuat Sehingga saya sering berpikir Apakah saya nanti akan bisa selamat dari godaan-godaan dunia ini Sungguh saya takut apabila mati dalam keadaan su'ul khotimah Sehingga tidak bisa masuk surga Saya tidak bisa membayangkan akan selama-lamanya berada di neraka Apa yang harus saya lakukan agar iman saya tetap istiqomah Dan jauh dari godaan-godaan setan Mudah itu Kalau memang kepingin jauh dari godaan setan Hindari lingkungan setan Kalau kamu berada di lingkungan setan Mesti tergoda Maka pilih lingkungan Jangan lingkungan setan Lingkungan itu orang yang Kalau memang tidak mau digoda setan Pilih lingkungan orang-orang yang baik Seperti surat Al-Kahfi Dihat lagi ayo coba Surat Al-Kahfi ayat 28 Itu milih lingkungan Allah yang memilihkan itu Surat Al-Kahfi Surat 18 ayat 28 Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bilagodati wal'asiyye yuriduna wajhahu walata'atu'aina ka'anhum turidu zinatal hayati dunia Wala tuti'man aghufalna kolbahu an zikrina wa tzaba'ahawahu wa gana'amruhu furutoh Perhatikan betul ayat itu Dan bersabarlah kamu Bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senjahari dengan mengharap kerizuannya Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini Dan janganlah kamu mengikuti Orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami Serta menuruti hawa nafsunya Dan adalah keadaannya itu melewati batas Perintah Allah apa? Wasbir nafsaka ma'aladzina yada'una rabbahum bilagodati wal'asiyye yuriduna wajhah Enggaklah kamu sabar Berkumpul dengan orang-orang yang aktivitas harianya dari pagi dan senjah Itu hanya mengharap ridhonya Allah Harapannya itu bukan apa? Mengharap ridhonya Allah Aktivitasnya itu hanya mengharap ridhonya Allah Artinya amalan-amalan yang dilakukan Amal-amalan baik itu tentu orang-orang baik Jadi seingkatnya suka berkumpulah dengan orang-orang yang baik Orang yang baik tentu musuhnya setan Karena setan itu selalu mengajak berbuat jelek Dan berbuat keci Lah orang baik tidak mau Diajak berbuat jelek dan berbuat keci Maka supaya tidak terpengaruh itu Kumpul dengan orang-orang baik-baik Kelanjutan ayat Wala tak tu'aina ka'anhum Turidu zinatal hayati dunia Jangan matamu berpaling Amal-amal orang baik-baik itu akhirnya Tertarik dengan kebiarnya kemewahan hidup dunia Kalau kamu sudah tidak kerasan berkumpul dengan orang-orang baik Kepengen berkumpul dengan orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia tadi Akhirnya kamu lupa mengingatnya Allah Kalau kumpul orang baik itu aktivitasnya hanya mengharap rindah Allah Kalau sudah tertarik dengan gebiarnya dunia Kalau sudah hidupnya yang diarahnya kesenangan dunia Lupa kamu mengingat Allah Kalau sudah lupa mengingat Allah Aktivitasnya tidak lagi mengharap rindah Allah Tapi kamu menjadi wakaan amruhu Kamu menjadi orang yang suka melanggar larangan-larangan Allah Itu sudah dicontohkan oleh Allah pada zaman Nabi Musa dulu Coba dibaca surat Al-Bangkoroh 61 itu Zaman Nabi Musa dulu ada orang semacam itu Sudah kumpul dengan orang-orang baik Kumpul dengan Nabinya Kumpul dengan orang-orang soleh Dia tidak kerasan Karena tertarik dengan dunia tadi Tertarik dunia Hancur akhirnya, rusak Dibaca surat Al-Bangkoroh 61 Al-Bangkoroh ayat 61 Al-Bangkoroh ayat 61 Al-Bangkoroh ayat 61 Al-Bangkoroh ayat 61 Al-Bangkor 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 ayat 61 Ini diperhatikan Dan ingatlah Pada zaman Nabi Musa Tapi oleh Allah Ternyata ini Masih disariatkan Untuk Nabi Muhammad Dan umatnya Jadi pendidikan Ini kepada Nabi Muhammad dan umatnya Supaya tidak bersikap Seperti Bani Israel Kepada Nabi Musa dulu Jawa dibaca artinya Dan ingatlah Ketika kamu berkata Hai Musa Kami tidak bisa sabar Atau tidak tahan Dengan satu macam makanan saja Sebab itu Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu Agar dia mengeluarkan Bagi kami dari apa Yang ditumbuhkan bumi Yaitu sayur mayurnya Ketimunnya Bawang putihnya Kacang adasnya Dan bawang merahnya Musa berkata Maukah kamu mengambil Sesuatu yang rendah Sebagai pengganti Yang lebih baik Ya ada Gingan dulu Jadi Bani Israel itu hidup Di suatu tempat Makanannya Mana dan salwa Coba ayat itu dibaca dulu Mana dan salwa itu Ayat belumnya mungkin Ayat 57 Ya Bawang putihnya Bawang putihnya Yang telah kami berikan Yang telah kami berikan Kepadamu Dan tidaklah mereka Menganiaya kami Akan tetapi Mereka lah Yang menganiaya Diri mereka sendiri Dan adanya di situ Salah satu Nemat Tuhan Kepada mereka itu Ialah mereka Selalu Dinaungi awan Di waktu Mereka berjalan Di panas terik Padang Pasir Mana Ialah Makanan manis Sebagai Madu Salwa Ialah burung Sebangsa Puyuh Ya kan Jadi dia hidup Di suatu tempat Disediakan oleh Allah Makanan Mana dan salwa Mana di situ Terangkan Yaitu Makanan yang manis Manisnya Sebagai madu Sehingga bisa Menghilangkan Dahaga Menghilangkan haus Di samping itu Juga mencukupi Untuk Kesehatan Badannya Tamping itu Tidak hanya mana Tambah lagi salwa Salwa itu Dikatakan di situ Seperti burung Puyuh Burung Semacam daging Jadi Makanannya Seperti burung Puyuh itu Dimasakkan Ya enak itu Makanan bergisi itu Untuk menghilangkan haus Diberi mana Mana itu Seperti madu Manis Kalau makanannya Salwa Itu hidup Di situ Allah mengatakan Ya kan Makanlah dari Makanan yang Baik-baik Yang telah kami Berikan Kepadamu Jadi Mana dan salwa Itu Makanan yang Baik-baik Yang diberikan oleh Allah pada mereka Makanan yang Baik-baik Baik untuk Kesehatan Baik untuk Menghilangkan Rasa lapar Dan haus Artinya untuk Kehidupan itu Baik Ya Allah Memberikan Kan tidak Kekurangan Apa-apa kan Di samping itu Di waktu Panas Terik Panas Betul Musim panas Apalagi di padang pasir Tidak ada Tanaman-tanaman Untuk berdeduh Selalu Dinaungi oleh Allah Dengan awan Matahari Yang panas Terik Luar biasa Itu Ditemputi Dengan awan Sehingga Tidak terasa Panas Makanannya Diberi Mana Dan Salwa Pake makanan Yang bergisi Itu kan Tinggalnya Disitu Bersama Nabi Bersama Orang Baik-baik Aktifitasnya Mengharap Rindu Allah Karena Bersama Nabi Kalau dia Melakukan Perbuatan Salah Tentu Ditegur Diingatkan Ya Kalau Dia berbuat Salah Berkeliru Diluruskan Artinya Selalu Dalam Keadaan Beruntung Cedak Nabi Cedak Nabi Dan Cedak Orang-orang Soleh Nah Suruh Sabar Sabarlah Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Baik-baik Aktifitasnya Hanya Mengharap Rindu Allah Jangan Matamu Berpaling Tidak Kerasan Berkumpul Dengan Orang Baik Alasannya Hanya Masalah Urusan Dunia Seperti Tadi Kembali Ayat 61 Tadi Pergilah Kamu Ke Suatu Kota Pasti Kamu Memperoleh Apa Yang Kamu Minta Sudah Diberi Makanan Baik Semana Dan Salwa Berkisi Eh Minta Kepada Nabi Ya Musa Saya Saya Tidak Sabar Makanannya Hanya Satu Macam Begini Saya Tidak Sabar Hanya Alasannya Makanan Tapi Dia Tidak Ngatakan Berkumpul Dengan Nabi Berkumpul Dengan Orang-orang Soleh Yang Selalu Jalannya Lurus Itu Tidak Dikatakan Alasannya Tidak Kerasan Hanya Dengan Makanan Satu Macam Maka Dia Minta Mintalah Kepada Tuhanmu Ya Musa Apa Yang Diminta Yang Diminta Apa Sayur Mayur Ya Bawang Merah Bawang Putih Kacang Adas Dan sebagainya Dan sebagainya Sayur Permintaannya Sepele Makanan Satu Makanan Kok Orang-orang Sayur Orang-orang Timun Langsung Katakan Atas Tab Diluna Ladih Wa Adna Biladih Wa Khair Eh Apa Kamu Akan Ambil Yang Rendah Itu Urusan Dunia Urusan Yang Rendah Sepele Itu Apalagi Semasa Sayur Katang Adas Bawang Merah Bawang Putih Timun Itu Kan Nilai Rendah Urusan Dunia Kamu Tukar Yang Lebih Baik Kamu Buang Yang Rendah Kamu Ambil Apakah Kamu Akan Mengambil Sesuatu Yang Rendah Kamu Buang Yang Lebih Baik Kamu Hidup Bersama Nabimu Kamu Hidup Bersama Sahabat Sahabatmu Yang Soleh Disediakan 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 Makanan Hanya Satu Macam Tetapi Sudah Mencukupi Untuk Kesehatan Kamu Anggap Kurang Baik Malah Kamu Ambil Yang Redah Sekedar Timun Sayur Kacang Adas Bawang Merah Bawang Putih Tapi Kamu Meninggalkan Lingkungan Bersama Nabimu Maka Akhirnya Allah Perintahkan Ih Bitu Misra Fa Innal Akum Mas Altum Pergilah Kamu Suatu Kota Kamu Nanti Akan Mendapatkan Apa Hakikat Yang Kamu Minta Yang Kamu Minta Ini Akan Kamu Dapat Terus Akhirnya Lalu Ditimbakan Kepada Mereka Nista Dan Kehinaan Serta Mereka Mendapat Kemurkaan Dari Allah Hal Itu Terjadi Karena Mereka Selalu Menginggari Ayat Ayat Allah Dan Memburuh Para Nabi Yang Memang Tidak Dibenarkan Demikian Itu Terjadi Karena Mereka Selalu Berbuat Durhaga Dan Melampaui Batas Itu Misrom Pergi Kamu Suatu Kota Nanti Hakikat Yang Kamu Minta Akan Terdapat Hakikatnya Itu Sebenarnya Kepingin Pisah Dari Lingkungan Yang Baik Tadi Maka Allah Katakan Wala Tadu Aina Ka An Hum Turidu Zinatal Hayati Dunia Kamu Berpaling Melengos Tidak Kasan Lagi Bersama Orang Baik Hanya Tertarik Dengan Dunia Sedang Yang Kamu Kemukakan Itu Sesuatu Yang Sangat Hina Sangat Rendah Masa Mana Dan Sawa Cuma Ditukarkan Dengan Sayur Mayur Kacang Kupis Dan Timun Dan Sebagainya Rendah Sekali Di Samping Itu Lebih Rendah Lagi Lingkungan Yang Baik Yang Menuntun Kamu Ke Jalan Selamat Ini Kamu Tukar Dengan Lingkungan Yang Celek Urusannya Kalau Kemarin Lingkungan Yang Baik Hanya Mengharap Ridha Allah Tentunya Akan Berbuat Baik Yang Tidak Diridho Ya Allah Tidak Dilakukan Yang Harap Ridha Allah Dan Kamu Urusan Dunia Sudah Tidak Pernah Mikir Allah Tidak Pernah Mikir Ridha Allah Yang Penting Dapat Dunia Ya Maka Kamu Akan Dapati Kamu Tukarkan Kehidupan Akhirat Dengan Kehidupan Dunia Akan Kamu Dapati Kehinaan Kenestaan Dan Kemurkaan Dari Allah Itu Yang Didapat Nanti Pelajaran Kadang Padahal Untuk Bani Israel Terima Si Diabadikan Dalam Al-Quran Supaya Menjadi Pelajaran Bagi Umat Muhammad Ini Juga Kita Ekan Sepele Tapi Kalau Sudara Memperhatikan Dalam Artinya Kita Sudah Ngaji Dengan Baik Baik Ya Ya Tidak Kelaparan Ya Makan Tiga Kali Tidak Dua Kali Tidak Kelaparlah Cukup Bisa Ngaji Bisa Ibadah Dengan Tekun Kumpul Dengan Teman Temannya Yang Dibicarakan Bukan Hal Yang Tidak Ada Gunanya Tapi Yang Dibicarakan Selalu Apa yang Dilarang oleh Allah Apa yang Dibolehkan oleh Allah Untuk mencari Kebahagiaan Hidup Di akhirat Karena Karena Allah Mengatakan Cari Bahagia Hidup Di akhirat Tentang dunia Jangan Kamu Lupakan Tapi Orang ini Tadi Kebalik Sudah Baik Baik Kumpul Dengan Orang Yang Mengharap Tertarik Matanya Dengan Dunia Lingkuan Tinggalkan Buru Dunia Jadi Dunia Jadi Tujuan Tidak Mencari Bahagia Hidup Di akhirat Tapi Dunianya Jadi Tujuan Meninggalkan Ridhonya Allah Tadi Akhirnya Yang Didapat Apa Kenestaan Kehinaan Kemurkaan Allah Nah Kita sudah Baik-baik Di Pak Meri Pak Meri Kita pergi Suatu Kota Merubah Nasib Masa Di sini Jadi Seolah Begini Nasib Jelek Pada Suatu Bagaimanapun Juga Kumpul Dengan Orang-orang Yang Baik-baik Ini Nasib Yang Sangat Baik Dicontohkan Oleh Allah Padahal Jamannya Umat Nabi Musa Untuk Diabadikan Juga Untuk Umat Nabi Muhammad Ini Tinggalkan Haji Kita kerja Ke Korea Kita kerja Ke Hongkong Satu Bulan Kita Nanti Sudah Bikin Rumah Kita Kirim Uang Ke rumah Nanti Untuk Membangun Rumah Membangun Membangun Macem-macem Dunia Terus yang Dipikir Disini Bisa Nggak sih Tiap Dari Dengar Suara Andan Salat Lima Waktu Dengan Baik Dah Disana Nggak Akan Dapat Lagi Kru Ngobong Andan Ini Mungkin Angel Mau Ke masjid Bingung Nggak Ada Masjid Lingkungannya Sibuk Cari Duit Ya Mungkin Duitnya Dapat Banyak Tapi Allah Mengatakan Akan Mendapat Kehinaan Kenistaan Dan Kemurkaan Allah Karena Meninggalkan Lingkungan Yang Baik Ganti Untuk Mengharap Dunia Saja Sedang Allah Mengatakan Siapa Yang hidup Ini Mengutamakan Kepentingan Akhirat Dunianya Disertakan Tapi Kalau orang hidup Yang dikejar Dunia Tidak Semua Dunia Kamu Dapat Tapi Akhirat Kamu Tidak Dapat Bagian Dibaca Surah Surah 20 Surah 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 42 Ayat 20 Barang Siapa Yang Menghendaki Keuntungan Di Akhirat Akan Kami Tambah Keuntungan Itu Baginya Dan Barang Siapa Yang Menghendaki Keuntungan Di Dunia Kami Berikan Kepadanya Sebagian Dari Keuntungan Dunia Dan Tidak Ada Baginya Suatu Bahagian Pun Di Akhirat Ini Firman Allah Tinggal Kita Yakin Apa Tidak Kalau Kamu Hidup Ini Mencari Kebahagiaan Keuntungan Di Akhirat Duniamu Disertakan Ya Sebentar Mencari Kebahagiaan Hidup Di Yang Soleh Makanannya Cukup Sudah Walaupun Satu Macam Tapi Cukup Bergisi Cukup Menjaga Kesehatan Tidak Akan Kelaparan Tapi Bahagia Hidup Di Akhirat Tercapai Duniamu Tidak Kelaparan Tapi Kalau Kamu Mencari Hidup Di Dunia Akhirat Kamu Tinggalkan Tidak Semua Dunia Yang Kamu Kejar Itu Mesti Didapat Paling Kamu Mengejar Dunia Butuh Apa Sepuluh Kebutuhan Mungkin Tercapai Satu Mungkin Tercapai Dua Tidak Semuanya Sedangkan Di Akhirat Nasib Kalau Sudah Dunia Yang Kamu Kejar Tidak Semuanya Kamu Dapat Hanya Sebagian Sedangkan Di Akhirat Kamu Tidak Punya Bagian Apa-apa Tidak Dapat Bagian Maka Sudah Mau Berfikir Jernih Keuntungan Buat Kita Tiap Hari Bisa Berkentemu Dengan Orang-orang Yang Mengharap Rizahnya Allah Rezekinya Tidak Kelaparan Orang hidup Sudah Tidak Kelaparan Mau Apa Lagi Tentang Dunia Sebanyak Apa Kamu Miliki Kata Kata Mata Huru Itu Kesenangan Yang Menipu Masa Apa Yang Kamu Senangan Yang Menipu Kamu Ambil Kamu Buang Dengan Kesenangan Yang Sesungguhnya Maka Dengan Istilah Atas Tabtiluna Ladi Wa Adana Biladi Wa Khair Apa Kamu Akan Menukar Ya Kehidupan Yang Redah Ini Kamu Ambil Kamu Buang Kehidupan Yang Lebih Baik Hanya Kehidupan Bahagia Yang Diakhir Nanti Akan Bahagia Tetapi Dunianya Pun Tidak Sengsara Apa Kamu Akan Tukar Sekedar Memburu Kehidupan Dunia Akhirat Kamu Tidak Dapat Apa Apa Tapi Kalau Sudah Mulai Kejar Dunia Ini Lupa Semua Makin Banyak Dunia Yang Didapat Nanti Walaupun Tadi Pulang Kerja Dari Jepang Dari Saudi Pulang Bawa Uang Banyak Pengajian Ini Pegah Baru Lewat Pengajian Kelingan Zaman Aku Nanti Pegel Bubar 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 Karena Menikmati Dunia Tadi Tapi Ketika Masih Berkumpul Orang Orang Baik Walaupun Sudah Dalam 12 Orang Mingket Tenang Tenang Tapi Kalau Dunia Sudah Jadi Tujuan Zaman Akhirat Yang Diburu Tenang Tenang Barang Saya Sudah Beralih Dunia Kelingan Aku Pegel Ketika Masih Duduk Tidak Karena Harapannya Lain Inilah Dunia Dunia Menipu Betul Banyak Orang Tertipu Karena Dunia Orang Perang Perang Karena Dunia Orang Islam Yang Terjadi Pemperangan Karena Urusan Dunia Bukan Urusan Akhirat Bukan Kalau Urusan Akhirat Takut Dia Orang Islam Perang Sama Orang Islam Takut Karena Akhiratnya Dijanjeni Oleh Nabi Al-Qatil Wal-Maktul Vinar Di neraka Takut Apalagi Sudah Saya takut Sekali Kalau Di neraka Selama Lamanya Kalau Tidak Selama Kamu Tidak Takut Ya Saya mau Masuk Neraka Hanya Tiga Hari Tidak Takut Kamu Tidak Ada Tiga Hari Itu juga Cita-citanya Bani Israel Tegur Untuk Ini Alah Paling Saya hidup Di nerakanya Beberapa Hari Yang dapat Dihitung Artinya Saya nanti Di neraka Paling Sebentar Ya Sebentar Mengapa Sebentar Karena Dia merasa Menjadi Kekasih Kekasih Allah Disamping Itu Dia Mengimani Nabi-Nabi Yang lain Hanya Mengkufuri Satu Nabi Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Padahal Kata Allah Kalau Kamu Mengkufuri Nabi Muhammad Berarti Mengkufuri Nabi-Nabi Seluruhnya Dan Kamu Tidak Dikatakan Beragama Tidak Dikatakan Beragama Kalau Kamu Tidak Menegakkan Ajaran Al-Quran Baca Ayatnya Surat Al-Maidah Surat Al-Maidah Ayat 68 Kuliah Ahdal Kitab Bilastum Ala Syai'in Hatta Tukimut Tawra Tawal Injil Wa Ma Unzila Ilaikum Mir Rabbikum Wa La Yazid An Naka Thiram Min Hum Ma Unzila Ilaik Mir Rabbika Tugyan Nawa Kufra Falata Sa'alal Qawmil Kafirin Katakanlah Hai Ahli Kitab Kamu Tidak Dipandang Beragama Sedikitpun Hingga Kamu Menegakkan Ajaran Ajaran Taurat Injil Dan Al-Quran Yang Diturunkan Kepadamu Dari Tuhan Sesungguhnya Apa Yang Diturunkan Kepadamu Yaitu Kepada Muhammad Dari Tuhan Akan Menambah Kedurhakaan Dan Kekafiran Kepada Kebanyakan Dari Mereka Maka Janganlah Kamu Berserihati Terhadap Orang-orang Yang Kafir Itu Kalau Dia Mengatakan Saya Dintraka Poling Sedikit Sebentar Karena Saya Mengimani Nabi-Nabi Seluruhnya Hanya Muhammad Yang Tidak Saya Imani Sebagai Nabi Maka Andai Kata Masuk Dintraka Cuma Sebentar Padahal Allah Mengatakan Dalam Surat Maytah 68 Ini Hai Ahli Kitab Yahudi Dan Lasani Kamu Tidak Dikatakan Beragama Sedikitpun Artinya Kafir Sedikitpun Kamu Bukan Orang Beragama Sehingga Kamu Menegakkan Ajaran Taurat Kalau Kamu Mengaku Umatnya Nabi Musa Menegakkan Ajaran Injil Dan Menegakkan Ajaran Al-Quran Jadi Kalau Kamu Mengaku Umatnya Nabi Musa Umatnya Nabi Misa Mesti Mengimani Nabi Muhammad Karena Dalam Kitab Mereka Disebutkan Kenabian Terakhir Nabi Muhammad Supaya Mereka Mengikuti Dan Membantu Kenabian Nabi Muhammad Itu Tugas-tugasnya Ditorong Ya Kalau Kamu Tidak Mengimani Nabi Muhammad Jangan Mengira Kamu Masuk Neraka Hanya Sebentar Kamu Tidak Mengimani Nabi Muhammad Berarti Kamu Mengkufuri Nabi-Nabi Seluruhnya Maka Tidak Dikatakan Kamu Orang Beragama Jadi Hanya Masalah Dunia Bisa Mengugurkan Amalan Akhirat Nah Ini Maka Juga Untuk Kita Jangan Sampai Kita Sudah Berkumpul Bergaul Beraktivitas Hanya Masalah Masalah Din Yang Kita Tuju Kehidupan Di akhirat Terkalahkan Dengan Terpikat Dengan Masalah Masalah Dunia Yang Dunia Itu Dikejar Sampai Dimanapun Mempunyai Banyak Seperti Apapun Itu Kesenangan Yang Menipu Dengan Kata Lain Jangan Kamu Menukarkan Kesenangan Yang Hakikatnya Senang Sesungguhnya Kesenangan Yang Hakiki Kamu Tukar Dengan Kesenangan Yang Tipuan Saja Maka Kamu Pilih Teman Yang Bergaul Dengan Lingkungan Yang Baik Pertahankan Sabar Kata Allah Wasbir Nafsaka Sabarlah Dirimu Terkumpul Dengan Orang Yang Baik Jangan Kamu Terpengaruh Dengan Gebiarnya Dunia Kamu Tinggalkan Lingkungan Yang Baik Kamu Buru Tentang Dunia Tadi Tertipu Terpengaruh